Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Yogi Satria di Autobrag Max. Kali ini kita mau review Toyota Innova Venturer yang facelift. Varian ini jadi varian yang termewah di kijang Innova. Apa aja fitur-fitur mewahnya, tetap pantengin terus. Oke, langsung aja. Untuk bagian headlamp, ini udah menggunakan proyektor LED. Terus di lampu jauhnya, dia masih pake bohlam warna kuning biasa. Tapi di sini ada DRL. DRL-nya itu udah LED ya, jadi udah lumayan terang. Dan yang bikin mewahnya apa? Jadi di bagian grill, di sini udah pake fitur-fitur chrome-nya. Jadi udah keliatan mewahnya, dihiasi dengan aksen-aksen chrome-nya. Yang sesuai. Di sini ada logo. Logonya Toyota. Terus di bagian bawah ada lampu sein di sini. Lampu seinnya masih pake yang bohlam warna kuning biasa. Terus di bagian bumper bawah, di sini tetap dihiasi dengan aksen-aksen chrome-nya. Jadi biar keliatan mewah. Nah, ini nih yang bikin Innova Venturer Fast Lift ini semakin keren dan mewah. Dia menggunakan velg CE28 dengan ring 19. Jadi udah keliatan agak lebih besar dan tulang-tulangannya itu jadi keliatan sporty. Dan di sini ada open fender kecil tipis yang nyambung dari bumper depan sampai belakang. Tetap dihiasi dengan aksen-aksen chrome di sini. Dari depan sampai belakang. Jadi keliatan mewahnya. Untuk bagian spion, dia terlihat mewah ya. Jadi perpaduan warna chrome sama hitamnya. Terus di sini ada lampu sein juga di bagian tengah. Terus ada lampu penerangan juga di bagian bawah. Nanti bisa dilihat. Di bagian bawahnya itu, kalau siang sih nggak terlalu kelihatan ya. Jadi mungkin pas waktu sore atau malam itu pasti kelihatan sih. Untuk handle pintunya, dia masih pakai warna chrome ya. Jadi kelihatan mewahnya. Dan perpaduan warna hitam dan chrome itu tetap jadi lebih elegan dan mewah. Untuk bagian belakang, kita lihat langsung di bagian atas ya. Di sana udah pakai subfin. Jadi antena udah model terbaru, jadi udah pada pakai subfin ya. Terus di bagian spoiler, bentuknya sih menarik sih ya. Jadi nggak terlalu menonjol banget di bagian spoiler. Dia tetap masuk dengan bodinya. Untuk kaca, dia udah ada defogger. Jadi kalau pas ngembun otomatis udah ngatur sendiri. Nggak ngembun. Terus ada wiper juga. Terus di belakang tetap masih pakai aksen chrome ya. Di bagian sini, di bodi. Jadi kelihatan mewahnya. Cocok banget dengan warna hitam. Dipadukan dengan chrome-nya. Terus kita coba lihat di bagian desain lampunya. Lampunya sih masih standar di Kijang Innova yang terbaru. Tapi yang bikin ciri khas tuh ada tonjolan di sini. Ini yang jadi ciri khas juga si Kijang Innova. Untuk lampu, dia pasti pakai bohlam biasa. Terus di bawahnya ada kamera tetap. Terus sensor parkir. Sensor parkir ada 4 buah di sini. Sensor parkir. Terus kalau lihat dari bumper belakangnya sih. Nggak beda jauh ya dari sebelumnya. Dia masih pakai list-list. Simple gitu. Masih dipaduin dengan warna chrome. Tetap keren sih. Nah di sini posisi duduk driver. Posisinya cukup nyaman. Kita bisa atur sendiri. Di sini ada buat naik turunnya. Jadi kursinya tuh bisa naik turun gitu. Terus di sini buat ke maju sama belakangnya. Terus yang bikin menarik di sini udah teal and telescopic. Jadi kita bisa atur sendiri. Jika pengen. Nah kayak gini. Jadi bisa diatur sesuai selera kita. Menarik sih. Dan di sini ada udah pakai MID. Jadi ketika dimatiin tuh. Ada informasi-informasi menarik gitu. Nah setelah hidup. Dia kayak ada animasi mobil gitu. Menarik sih. Terus di bagian kanan nih ada tempat penyimpanan. Terus. Ya fitur-fitur lain lah. Ya mungkin di Gijang Linova sebelumnya udah ada. Terus ada AC di sini 4. Terus. Kita bisa atur juga di sini. Dan ada auto juga. Terus ada ECO mode. Power mode. Ya hampir mirip sama Gijang Linova sebelumnya sih. Yang bikin menarik itu. Interniurnya. Udah kelihatan mewah. Dengan pakai wood panel. Wood panel kayak gini. Tetap. Terus. Ada lacinya. Dan di bawah ini udah soft. Soft opening ya. Nah di bagian sini ada armrest juga bagian kiri. Untuk bagian atasnya. Ini menarik sih. Ini ada kayak lampu ambience gitu. Warna biru ya. Jadi cuma warna biru. Dia nggak bisa kiri warna. Cuma bisa dikasih. Tampak apa. Bisa diubah. Terang apa redupnya. Terus ada lampu kabinnya juga. Bisa atur kanan atau kirinya doang. Terus di sini. Ada buat 4 kacamata juga. Menarik sih. Untuk di sininya. Dia udah pakai kaca. Udah ada window juga. Kanan kiri. Udah pakai lampu juga. Jadi mewah sih. Kelihatan mewah banget. Menurut saya sih. Di kursi ke baris kedua ini. Emang yang paling nyaman ya. Karena dia paling luas di sini. Jadi kalau pernah ngerasain. Kijang Innova tuh. Emang yang kursi baris kedua tuh. Emang yang paling nyaman. Dia luas. Kita bisa atur juga. Nah. Maju mundurnya. Terus. Untuk. Ininya juga bisa atur juga. Nih. Terus di sini ada armrest juga. Nah. Cukup nyaman sih. Di kiri. Di kanan juga ada. Dan menariknya. Di sini tuh ada. Meja juga. Nah. Menarik sih. Kita bisa buat makan juga di sini. Terus. Di sini ada laci. Apa namanya. Tempat penyimpanan. Di sini juga. Ada mejanya juga. Kanan kiri. Nah. Di sini. Menariknya tuh. Ada monitor juga. Ada monitor di sini. Jadi gak hanya di depan. Di tengah juga ada. Jadi. Kita gak terlalu kejauhan. Kalau di baris kedua tuh. Jadi. Bisa kita lihat juga di. Baris kursi kedua. Untuk bagian atas. Ada ambient lightnya juga sih. Jadi. Kelihatan mewahnya tuh. Ambient lightnya ini. Terus. AC ada dua. Kita bisa atur juga di sini. Terus ada lampu kabin. Hand grip juga ada. Nah. Pokoknya paling nyaman sih. Di kursi baris kedua. Itu aja mungkin dari Oto Brak Max. Terima kasih udah menonton. Saya Yogi Satria pamit. Sampai jumpa di review Oto Brak Max berikutnya. Sampai jumpa di video Oto Brak Max. Adios. Sampai jumpa. Terima kasih.